Peminatnya emang banyak Ini yang paling banyak dicari nih Auranti, Asia Tika Yang size 18 ini Oh size 18, ini Asia Tika ya Kalau yang tadi kan size jumbo nya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Balik lagi sama gue Munir Di review and vlog Hari ini Senin Bulan Juni tepatnya Sekarang posisi gue di Pasar Ikan Yaskarung Gue mau coba-coba Tanya ikan predator jenisnya cana Cana ini banyak banget Disini gue mampir di Cana Snake Headpiece Parung Yaitu posisinya Nah ini Cana Snake Headpiece Parung Dia tokonya bersebelahan dengan WMC Nah kali ini gue mau tanya-tanya sama abang yang di dalam nih Disini juga banyak Bukan cuma ikan cana aja Aksesoris-aksesoris Aquarium Yang ada disini Kumpit juga keliatannya nih banyak banget Dengan abang siapa bang? Oh bang Hardy Bang ini saya mau tanya-tanya tentang info ikan cana nih bang Kan predator cana Kita mulai dari yang kecil aja kali bang Oke temen-temen Kita mulai dari luar dulu nih Ini Nah ini jenis Cana Itu Andrao 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 ini cana dari mana nih bang? Myanmar itu Oh Myanmar Dia masuknya 200 cana dia Jadi Saiz maksimalnya itu cuma Sekitar 15-16 cm 15-16 cm Maksimalnya Nah ini kalau umur segini Kecil segini umur berapa nih bang? Paling kalau saiz segini umur 2 bulan 2 bulan Nah ini 2 bulan Ini ukuran berapa cm bang? Ini masuk saiz 6 cm lah 6 cm ya Ini semua sama bang 6 cm ya? Iya Andrao sama semua Ini jenisnya banyak Andrao semua Tuh Ini Pultra, Myanmar juga Ini BBan Pultra Oh ini Andrao, ini Puldra Ini beda jenis ya? Iya Sama Myanmar juga dia Satu negara Karena dia saiznya bisa sampai 30 cm Oh ini lebih gede lagi ya? Iya Nah untuk cana yang ukuran harga Ukuran baby ini bang Kisaran harga berapa nih bang? Kalau Andrao kisaran di 90 ribuan bang? 90 ribu Nih teman-teman Baby Andrao Ini jenis apa? Dari Myanmar bang ya? Iya Berarti dia import ya? Enggak Sekarang kan udah bisa CBA non? Captive Clip Jadi udah building yang sini Nah Jadi harga sekitaran itu Kisaran harga 90 ribuan ya? Itu yang baby Kurang-kurang dikit lah Oh bisnis si Benego ya? Ini namanya di toko mana bang? Jaya Aquarium Jaya Kita bikin logo Cana juga Jadi biar kelihatan Ada jual cana juga Enggak salah Karena kuascape doang Jadi Jaya Aquarium Ini emang kublit banget bang Dalam ya aksesorisnya ya? Sampai batu-batu Dari batu sampai Pasir Malang apa semua ada Sumpit pokoknya ya? Kalau mau nyari akar pun ada gitu Kita dua toko Oh dua toko Satu yang gede di depan Oh yang di pinggir jalan tuh? Iya Cana snack pit parung Snack headpiece parung nih Ini Asia Tika nih Size jumbo Woy ada yang gede nih Nah Ini size 35 cm WES 35 cm Ini sama bang Asia Tika dari Cina aja Oh Cina ya Cuma kebanyakan Untuk size jumbo ini Itu dari Yang WC Wildcash Jadi udah tangkapan alam Oh tangkapan alam Oke 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 Nah selain yang Andra Puldra Ini lagi ada Stewardi juga Ini Stewardi Carby Yang captive breednya nih om Ini size 10an Catfish breed? Iya Size 10 cm Ini kisaran harga 230 cm 230 ribuan Iya 10 cm India dia Oh India ya Ini Stewardi Carby Namanya Lumayan susah bang ya Iya Kan dia ada Nggak cuma Carby Jadi kalau Stewardi itu ada Carby Along Ada Arunakal Terus sama Ada Himalaya juga Himalaya Cuma itu Harganya pun Jomplang Beda jauh Kalau untuk yang Himalaya Nah ini yang gede begini bang nih Ini ukuran udah 15 ya Itu Maru Jambi om Oh Maru Jambi Kalau untuk Maru kita emang Belum begitu nyetok banyak Tapi Ada aja lah Paling ambil Cuma dikit lah Kalau untuk Maru Nah untuk Maru ini harga Sekisaran harga berapa bang Kalau Jambi mah 60 Oh 60 ya Lebih murah ya Lebih murah ya Tapi gede dia Tapi emang itu yang Apa Aldraw itu emang bagus ya Iya Dia emang Jual cana Itu cana kecil Makanya orang kebanyakan Apa Ditor di akuas ke Oh gitu Nah Biasanya ini Buat pembeli-pembeli cana Biasanya tertarik pada jenis sapu nih bang Yang paling banyak dicari Biasanya Auranti Kayak ini nih Auranti Oh Auranti Pulkra Tapi kalau Auranti Ini ya Ini peminatnya emang banyak Tuh Ini yang paling banyak dicari nih Auranti Ini Asiatica Yang size 18 ini Oh size 18 Ini Asiatica ya Kalau yang tadi kan size jumbo nya tuh Hmm Nah ini sama bang Sama Ini ya bang Ini Asiatica RSWS Asiatica RSWS Nah RSWS itu maksudnya apa bang Jadi silangan yang red strip sama white spot Jadi kalau Asiatica tuh ada 3 jenis Ada RS WS Sama RSWS Oke 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 Jadi kalau untuk kisaran harga sih Biasanya lebih tinggi RS Lebih tinggi RS ya Pokoknya kalau Chana Semua kalau untuk label red Harga lebih up Karena dia udah bakal keluar warna merah sih ya Ya harganya Harganya udah beda ya Iya beda Mau jenis maru nya Mau Asiatica Mau pulkra Pokoknya harganya lebih tinggi Nah untuk Asiatica yang ini ukuran berapa tadi bang 18 18 Kisaran harga berapa bang 300 300 ribuan Iya Itu hanya untuk datang yang kesini aja Atau bisa kirim-kirim Kalau gue sih untuk kirim-kirim Belum ada ya Iya belum main kirim Paling buat pembeli yang datang sini aja ya Iya kan lebih Kalau kita kan emang di pasar parung Jadi orang ya datang kesini Sudah otomatis jelas nyari ikan Nyari ikan ya Ini maru ya Enggak sama ini Asiatica Asiatica Ini warna merahnya udah keluar nih ya Ini si lampu juga Gimana kita kasih dari lampu Dari pasir kan ngaruh Kalau untuk cana tuh Ada yang menarik ini bang Kecil nih bang Dia Andro juga itu Andro juga ya Kecil-kecil daripada biru Oh jadi Android itu nanti Gedenya bakal biru nih bang Jadi finnya dia biru Oh Android ini harganya Sama mental depan ya Iya Kalau cana tuh kadang Meskipun jenis sama Kadang gimana size ukuran aja sih Oh gitu Jadi harga ngikutin ya size Makin size makin besar Makin tinggi juga harganya Iya Terus kadang Meskipun size kecil juga Kalau misalnya mental ikannya bagus Orang berani bayar tinggi juga Nah untuk perawatannya nih bang Perawatan cana tuh kayak gimana sih bang Kalau untuk perawatan Simpel sih gue Ini aja sebenernya gak usah pakai mesin pun Aman Aman ya Anggapnya miara cupang Iya Cuma atas yang penting tutup Biar gak wompat ya Iya Karena ikan menggapus Kalau perawatan mah standar Standar ya Kayak misalnya Pin ada yang sobek Gini nih Itu tinggal kita hapus cacing aja Nggak usah terlalu ribet kok Sampir sama kayak cupang lah Sampir sama ya Kita kasih ketapang Garam ikan Air pendekin Mirip lah ya Untuk makan dia gimana bang Kalau makan Kalau pakan Dia sebenernya Ikan predator ya Namanya juga kan Pakan hidup apa aja Juga dia makan Tapi kalau disini sih Biasanya gue kasih Ulus Hongkong Ulus Jerman Kadang kodok Oh kodok Iya pokoknya dia predator sih Makan segalanya ya Relatif sama lah Kalau untuk pakan-pakan Oke oke Nah ini yang gede banget nih bang Ini apa nih bang Ini Disini Maru Riau Maru Riau Ini 45 ada Ini ternakan juga Apa nangkep di Alam Kita dapat dari orang Oh dapat dari orang ya Kalau nangkep Bingung gue nangkep Iya Ini saya terima kasih banget Sudah diizinin Ngeliput Ikan predator yang ada disini Jadi buat teman-teman Yang mau kesini Itu patokannya dimana bang Pasar ikannya Separung aja Toko Jaya Aquarium Sebelah WNC Oh sebelah WNC ya Iya yang udah dekat kelapak Siap siap Terima kasih bang Ardi ya Siap Saya mau izin buat upload di youtube Oke siap Terima kasih bang Ardi Oke teman-teman Jadi tadi gue udah Tanya-tanya Tentang Ikan predator cana Yang ada di Joko Jaya Aquarium Dengan bang Ardi sendiri Jadi Nanti Kalau buat teman-teman Yang kebetulan lagi cari ikan cana Yang mau mampir ke Pasar ikan hias parung Yang itu Tokonya tuh Di samping WNC Teman-teman Nah pokoknya Langsung masuk Parkiran tuh Langsung di depan tokonya Enak banget Ini Tuh Parkirannya Nah disini juga banyak cana Dan Aksesoris-aksesoris Aquarium Lainnya tuh Dari jenis-jenis Mesin-mesin Filter Segala ukuran juga banyak Tergantung Aquarium bang ya Mesin kolam Mesin kolam juga ada Oke Jadi Sampai sini dulu videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel gue di Munir71 Terima kasih Nanti Untuk video selanjutnya Kita bakal masuk ke dalam Kita cari-cari lagi info yang lainnya Oke Terima kasih Terima kasih Bang Ardi Terima kasih